Ada tiga pesepak bola top dunia yang benci Israel yang menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, invasi militer Israel di jalur Gaza, Palestina terus terjadi hingga menewaskan ribuan korban jiwa. Jika Anda menikmati berita ini, jangan ragu untuk subscribe dan like, terima kasih atas dukungannya. Tindakan keji Israel terhadap Palestina rupanya mengetuk rasa kemanusiaan banyak orang di seluruh dunia, bahkan beberapa di antaranya datang dari kalangan pesepak bola dunia. 1. Mesut Ozil Mesut Ozil merupakan salah satu mantan pemain sepak bola top dunia sekaligus ia adalah mantan rekan setim dengan Cristiano Ronaldo, saat berseragam Real Madrid, yang terang-terangan mendukung kebebasan Palestina dari tangan Israel, mantan pemain Arsenal bahkan mengunggah dukungannya melalui Instagram resminya. Dalam unggahannya, Ozil menuliskan keprihatinannya terhadap warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban. 2. Paul Pogba Selanjutnya ada sosok Paul Pogba yang juga pernah menunjukkan dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam unggahannya di Instagram, pesepak bola yang memutuskan untuk menjadi muhalaf pada 2012 silam ini mengunggah ajakan untuk mendoakan rakyat Palestina disertai tagar hashtag Pray for Palestine. Paul Pogba juga mantan rekan setim dengan Cristiano Ronaldo saat di Manchester United. 3. Sadio Mane Pesepak bola top dunia pertama yang dengan terang-terangan membela Palestina dan mendukung kebebasannya dari Israel adalah Sadio Mane, rekan setim Cristiano Ronaldo ini memang dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Pada 2021 lalu, Sadio Mane kedapatan mengunggah foto Masjid Al-Aqso di Instagram pribadinya dengan tagar, Bebaskan Palestina, kini Mane bermain di Liga Arab Saudi bersama Cristiano Ronaldo, tepatnya bergabung dengan Al-Nasar. Oleh karena itu dalam hal ini khususnya bagi kita masyarakat Muslim dianjurkan bersama-sama memanjatkan doa untuk memohon keselamatan bagi masyarakat Palestina. Salah satu doa untuk Palestina yang bisa dipanjatkan ialah Kunut Nazilah. Kunut Nazilah adalah doa yang bisa diamalkan untuk menghadapi masalah bencana alam, bencana kemanusiaan dan lainnya.